Kitab Kejadian, Pasal 46 Allah menjamini Israel Israel memulai perjalanannya ke Mesir. Mula-mula ia pergi ke Bersheba. Di sana ia menyembah Allah. Allah ayahnya Ishak. Ia mempersembahkan persembahan. Pada waktu malam, Allah berkata kepada Israel dalam mimpi. Allah berkata, Yaakub, Yaakub. Israel menjawab, Di sini aku. Kemudian Allah berkata, Akulah Allah, Allah ayahmu. Jangan takut pergi ke Mesir. Di Mesir, aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa besar. Aku pergi ke Mesir dengan engkau, dan aku membawa engkau keluar dari Mesir kembali. Engkau akan mati di sana. Tetapi Yusuf menyertai engkau. Tangannya sendiri akan menutup matamu bila engkau mati. Israel pergi ke Mesir. Yaakub meninggalkan Bersheba dan berjalan ke Mesir. Anak-anaknya, anak-anak Israel, membawa ayah mereka, istri mereka, dan semua anak mereka ke Mesir. Mereka naik kereta yang dikirim Fir'aun. Mereka juga mempunyai lembu dan segala sesuatu milik mereka di Tanah Kanaan. Israel pergi ke Mesir dengan semua anak dan keluarganya. Bersama dia, anak-anaknya, dan cucu-cucunya. Anaknya perempuan, dan cucunya perempuan. Semua keluarganya pergi bersamanya. Keluarga Yaakub Inilah nama anak-anak Israel dan keluarga yang pergi ke Mesir bersamanya. Ruben adalah anak Yaakub yang pertama. Anak Ruben Henoch Palu Hezron Dan Karni Anak Simeon Yemuel Yamin Ohad Yakin Dan Zohar Juga Saul Saul lahir dari perempuan Kanaan Anak Lewi Gersod Kehad Dan Merari Anak Yehuda Er Onan Shelah Peres Dan Zerah Er dan Onan mati ketika masih di Kanaan Anak Peres Ialah Hezron Dan Hamil Anak Isahar Tola Puah Ayub Dan Simron Anak Zebulon Seret Elon Dan Yahle'el Ruben Simeon Lewi Yehuda Isahar Dan Zebulon Adalah anak Yaakub Dari istrinya Leah Leah melahirkan anak itu di Padan Aram Ia juga mempunyai anak perempuan bernama Dina Ada 33 orang dalam keluarganya Anak Gad Anak Gad Zivion Hagi Shuni Esbon Eri Arodi Dan Areli Anak Asher Yimna Yiswa Yiswi Beria Dan saudara perempuan mereka Serah Ada juga anak Beria Yaitu Heber Dan Malkiel Semua anak Yaakub Dari istrinya Zilpah Zilpah Hamba yang diberikan laban Kepada anaknya Leah Ada 16 orang Dalam keluarganya Benyamin juga bersama Yaakub Ia adalah Anak Yaakub Dan Rahel Yusuf Juga anak Rahel Tetapi ia telah berada di Mesir Di Mesir Yusuf mempunyai dua anak Yaitu Manashe dan Efraim Istri Yusuf Ialah Asnad Anak Potifera Imam di kota On Anak Benyamin Bela Beher Ashbel Gera Naaman Ehih Rosh Mupim Hupim Dan Aret Itulah anak Yaakub Dari istrinya Rahel Ada 14 orang Dalam keluarganya Anak Dan Adalah Hushin Anak Naftali Yahzeel Guni Yezer Dan Shilen Inilah anak Yaakub Dan Bilha Bilha Hamba yang diberikan Laban kepada Anaknya Rahel Ada 7 orang Dalam keluarganya Jumlah keturunan Yaakub yang pergi Bersamanya ke Mesir 66 orang Istri anak-anak Yaakub Tidak dihitung Dalam jumlah itu Juga dua Anak Yusuf Tidak dihitung Mereka dilahirkan Di Mesir Jadi Ada sebanyak 70 orang Dalam keluarga Yaakub Di Mesir Israel Tiba di Mesir Yaakub Menyuruh Yehuda terlebih dahulu Berbicara Kepada Yusuf Yehuda Pergi kepada Yusuf Di Tanah Goshen Kemudian Yaakub Dan keluarganya Menyusul Ke negeri itu Yusuf tahu Bahwa ayahnya datang Jadi Ia mempersiapkan keretanya Dan keluar Bertemu dengan ayahnya Israel Di Goshen Ketika Yusuf melihat ayahnya Ia memeluk lehernya Dan menangis beberapa lama Israel berkata kepada Yusuf Sekarang aku dapat mati dalam damai Aku telah melihat ojahmu Dan aku tahu Bahwa engkau masih hidup Yusuf berkata kepada Saudara-saudaranya Dan keluarga ayahnya yang lain Aku pergi dan mengatakan Kepada Fir'aun Bahwa kamu ada di sini Aku mengatakan kepada Fir'aun Saudara-saudaraku Dan keluarga lainnya Dari ayahku Telah meninggalkan Tanah Kanaan Dan datang kepadaku Kesini Mereka adalah Keluarga Gembala Mereka selalu Memelihara domba dan lembu Mereka membawa semua ternaknya Dan segala sesuatu miliknya Bersama mereka Bila Fir'aun memanggil kamu Ia akan bertanya Pekerjaan apa yang kamu lakukan Katakan kepadanya Kami Gembala Selama hidup kami Kami adalah Gembala Dan nenek moyang kami Juga Gembala sebelum kami Kemudian Fir'aun mengizinkan Kamu tinggal di Tanah Goshen Orang Mesir tidak suka Pekerjaan Gembala Jadi Lebih baik Kamu tinggal di Goshen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton